Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul Hanya Bagi Allah Sepenuhnya. Saudaraku sekalian, konsep doa sangat dipengaruhi oleh pengertian mengenai siapa dan bagaimana Allah serta bagaimana seharusnya manusia menempatkan diri di hadapan Allah dan membangun relasi atau hubungan dengan dia. Oleh karena banyak orang Kristen yang memiliki konsep yang kurang tepat atau meleset mengenai Allah maka mereka gagal mengenakan kehidupan Kristen yang digendaki oleh Allah. Tidak jarang pemahaman orang-orang Kristen dipengaruhi oleh ajaran agama lain sebagai akibatnya pengertian doanya pun tidak benar, saudaraku. Saudaraku, pengertian mengenai doa sangat dipengaruhi, saudaraku, oleh berbagai hal yang didengar dalam kehidupan di masyarakat setiap hari. Padahal pengertian mengenai doa juga sangat mempengaruhi kehidupan kekristenan secara menyeluruh dari segala aspek. Sebab doa adalah bagian penting dalam kehidupan orang beragama atau bertuhan. Doa merupakan sarana seseorangnya untuk berinteraksi dengan Allah. Kalau pengertian seseorang mengenai doa sudah salah, maka kualitas kehidupan imannya pasti rendah, saudaraku. Hakikat doa, saudaraku, dalam kekristenan berdasarnya adalah suatu dialog atau relasi yang terus-menerus terjalin antara Allah dan umat, saudara. Dalam segala keadaan, dalam segala persoalan dan dimanapun orang percaya berada. Jadi, kalau Alkitab dalam Satya Salonika Pasal 5.17 mengemukakan mengenai doa tiada berkeputusan, itu bukan berarti kita terus-menerus melipat tangan, menekuk lutut, atau melakukan sembayang atau seremonial dalam bentuk upacara agama dalam berurusan dengan Allah di ruang doa atau tempat-tempat tertentu, melainkan hubungan dengan Allah yang terus-menerus sehingga bisa memiliki sebuah fellowship, dialog, atau persekutuan yang tiada henti dengan dia. Kalau kita masuk ke wilayah kehidupan doa yang benar, maka kita bisa merasakan kegentaran akan Allah dan memasuki pengalaman kesucian hidup yang belum pernah kita alami sebelumnya, serta meningkat kualitasnya. Kegentaran dan takut akan Allah yang konsisten membuahkan kekuatan batin yang konsisten dalam menghadapi segala sesuatu, yang pada puncaknya kita dapat memahami bahwa di dalam hidup ini ternyata kita tidak boleh ada kepentingan apapun selain menyenangkan hati Allah, karena memang manusia diciptakan hanya untuk kepuasan hati Allah. Orang yang berdoa kepada Allah dalam arti berdialog dan terus-menerus dalam interaksi dengan Allah harus melepaskan segala kepentingan, sehingga dalam hidup ini hanya memiliki satu kepentingan, yaitu melakukan kehendak Allah dalam segala hal. Dengan demikian, saudaraku, barulah dapat berinteraksi dengan Allah secara benar. Allah tidak berurusan dengan mereka yang tidak menyediakan diri melayani perasaan Allah. Dengan demikian, seseorang tidak akan bisa berdoa dengan benar. Memang ketika seseorang masih dipandangkan anak-anak rohani oleh Allah atau baru menjadi Kristen, ya Allah tidak menuntut seseorang dapat sepenuh hati hidup dalam pengabdian kepadanya. Allah memberi ruangan kepada orang-orang ini untuk berinteraksi dengan dia dalam doa walaupun mereka belum memiliki hati yang sepenuhnya, saudara. Dalam pengabdian kepada Allah. Jadi Allah maklum, saudaraku ya. Tetapi ketika dipandang oleh Tuhan seseorang harus sudah dewasa, maka Tuhan menuntut orang percaya tersebut memiliki hidupan yang sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah. Ini masalahnya, saudaraku. Jika tidak dilakukan, maka Allah tidak akan berurusan dengan orang-orang yang tidak hidup dalam pengabdian kepadanya secara penuh. Itu berarti orang tersebut tidak bisa membangun interaksi dengan Allah atau tidak memiliki ruangan di hadapan Allah untuk berdialog atau interaksi secara benar dengan Allah. Sebab Allah mengendaki bahwa seseorang hanya mengabdi kepada satu Tuhan. Kita harus menerima dan mengakui bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Secara absolut, saudara. Mengabdi kepada Allah secara absolut. Karena Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Secara absolut Allah mendominasi hidup kita. Jika kita mengakui dan menerima hal ini, maka kita tidak akan menunjukkan hidup kita kepada apapun dan siapapun. Kita hidup hanya untuk mengabdi kepada Allah secara penuh. Demikianlah sesungguhnya maksud dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk ciptaan, kita harus menerima bahwa kita tidak memiliki hak sama sekali, tetapi yang kita miliki adalah tanggung jawab untuk mengabdi kepada Allah. Kalaupun ada semacam hak, dalam tanda kutip ya, hak yang kita miliki sesungguhnya itu adalah anugrah. Dimana kita memperoleh berkat dan pemeliharaan Allah. Serta menikmati segala sesuatu yang Allah ciptakan untuk semua makhluk, terutama bagi manusia yang adalah anak-anak Allah. Kalau seseorang hanya beragama secara umum, hidupnya dipetakan oleh hukum-hukum, tidak dituntut dalam segala hal menyenangkan hati Allah atau hidup dalam pengabdian sepenuh kepadanya. Tetapi bagi mereka yang menjadi umat Allah harus sepenuhnya hidup bagi Allah. Bagi orang beragama pada umumnya, yang penting mereka sudah melakukan hukum. Tetapi untuk umat perjanjian baru harus memiliki manusia batinnya yang bersih, yang lurus, untuk melakukan kehendak Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan agar kita sempurna seperti Bapak. Artinya dalam segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah sebabnya Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengan hidup dalam kekudusan, kita dapat mengimbangi kekudusan Allah. Sehingga kita bisa berinteraksi dengan Allah. Dalam hal ini kekudusan sebagai bukti seseorang memiliki kesediaan untuk hidup dalam pengabdian kepada Allah secara penuh. Selanjutnya saudaraku, orang-orang seperti ini akan rela menyerahkan segenap miliknya bagi Tuhan. Tanpa batas dengan segala kerendahan hati dan kerelaan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola krasia.